Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Youtuber Indonesia Apa kabar? Masih bersama saya Jumari dari youtube channel masjum.com Pada sesi kali ini saya akan membagi tutorial tentang Menggambar rumah minimalis Menggunakan AutoCAD Pada sesi yang lalu kita sudah banyak membahas tentang desain Dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Tapi pada sesi kali ini saya akan memberikan Nuansa yang sedikit berbeda Menggambar rumah minimalis dengan AutoCAD Oke rekan-rekan semuanya Pada proyek kali ini saya sudah menyiapkan satu bahan materi Menggambar rumah minimalis Sebelum menggambar rumah minimalis atau membangun bangunan Kita harus membuat planning dulu Nah saya sudah merancang kebutuhannya adalah seperti ini Yang pertama adalah ruang tamu dan teras Yang kedua adalah ruang keluarga Yang ketiga musyola Yang keempat kamar tidur Ini jumlahnya dua Yang kelima adalah dapur Enam toilet Kemudian yang ketujuh taman Dan yang kedelapan adalah garasi mobil dan garasi motor Oke langsung saja kita buka aplikasinya Kita buka AutoCAD AutoCAD yang saya gunakan adalah versi 2017 Kita coba buka Kita tunggu loadingnya Untuk teman-teman yang mau ngopi dulu Mau membuat teh Atau kopi silahkan Sambil kita tunggu loadingnya Oke Pada awal aplikasi terbuka Itu akan muncul menu seperti ini Untuk membuat menu baru Atau mungkin halaman baru Halaman baru Kita klik saja start drawing Oke kita lihat semuanya Di sini sudah muncul lembaran kosong Bisa kita mulai Kita buat dulu Luas lahan Luas lahan yang ada dalam proyek kita kali ini adalah Lebar 14 meter Panjang 15 meter Kita buat Menggunakan line ini Atau mungkin bisa diketik dengan menggunakan keyboard Urup L gitu ya Akan muncul line Kita mulai dari titik sini misalkan ya Kita klik Ini 15 15 ini saya menggunakan istilah 1500 gitu ya Jadi biar enak 1500 Kemudian kita zoom Wah 1500 ternyata Panjang banget ya Oke sekarang kita buat gambar Lebarnya Lebarnya itu adalah 15 15 meter Oh 14 14 Atau 1400 Kita klik ok Kemudian Kita Samakan Kita samakan Seperti ini Nah Terus kita Tutup Begini Oke kita escape Kalau sudah Gambar lahan sudah kita buat Sedemikian rupa Tinggal kita ngasih Ukuran Oh ya sebentar Ini Agak sedikit terganggu nih Jadi ada Ada Ini Kita geser aja dulu Nah Ditekan huruf M Kita enter Kemudian kita klik disini nih Di pojokan ini Nah kemudian kita geser kesini Biar lebih enak Oke Oke sekarang kita akan mulai membuat Denahnya Denah rumah minimalisnya Pertama kita membuat Kamar Tadi kebutuhan kamarnya itu ada Kamar di biru 2 Kemudian sama musola Nah ini yang perlu kita buat dulu Kita klik line lagi Kita arahkan dekat sini nih Kita dekatkan aja ya Jadi belum di klik Terus kita geser Ke kanan Terus kita ketik 350 Nah terus kita enter Nah terus kemudian Kita geser ke bawah Nah kita ketik 350 Nah terus kita enter Kita geser ke kiri Ya ke kiri sini Nah kita klik Nah kalau sudah Tanda seperti ini Nah kita klik aja Nah kalau sudah selesai Itu tinggal Ditekan tombol enter Atau escape Kita escape Oke Satu kamar sudah Kita buat Sekarang kita tampilkan ukurannya Kita buat ukurannya juga Kita klik Linear Jadi linear Nah kita dekatkan disini Nah kemudian kita geser ke atas Klik Nah kemudian Kita dekatkan Nah Terus kita klik Terus kita geser Nah sampai Sekian Nah sampai segini lah Sampai segini Oke Ukuran disini seharusnya ada ukuran Nah kalau kita kita zoom ini ukurannya Nah ini terlalu kecil sekali Ya Jadi kita rubah Ya kita rubah Agar biar Kelihatan jelas Ya Silahkan menuju ke menu Anotasi Nah anotasi ini Nah kemudian kita klik Disini ini menu dimension Kita modifikasi Nah untuk settingannya teman-teman silahkan dipantau terus ya Nah settingannya Kita menggunakan 0 Jadi yang tadi defaultnya adalah 0 0 0 0 gitu ya Sekarang kita menggunakan cuma 0 aja Jadi gak ada koma gitu ya Kemudian yang perlu kita regulasi selanjutnya adalah Nah ini kita pilih Oblik Kemudian row nya kita buat 18 Kemudian ke menu text Ya text nya juga kita buat 18 Kemudian saya suka memilih yang ini Text alignment nya adalah Yang paling tengah ini ya Tengah Nah Kemudian offset nya Offset nya kita buat 10 gitu ya Offset Oke Terus kemudian kita push Nah seperti ini Jadi kelihatan lebih jelas Oke yang samping juga Juga perlu kita tambahkan Informasi ukuran Yaitu dengan menggunakan linear Nah kita dekatkan aja Setelah muncul Garis hijau Kita klik Kemudian kita dekatkan lagi ke titik yang sini Nah kita klik Terus kita geser ke kiri Oke Oke teman-teman semuanya Saya kira cukup mudah sekali ya Membuat ukuran-ukuran Garis-garis ya Ingat bahwa di AutoCAD Atau istilahnya di sistem kerja Arsitektur Itu ukuran ini hal yang paling vital Paling penting sekali Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan Dalam satu mili pun Dalam gambar Nah satu mili kalau dihitung skala itu bisa Oh bisa berapa itu kalau kesalahannya Kalau nanti di pelaksanaannya gitu Oke sekarang kita lanjut kita membuat Gambar musola Kita gambar musola Musola itu ada Saya tempatkan di sampingnya Di samping kamar Kita klik aja garis ini Kemudian kita copy Atau kita duplicate Dengan cara menekan tombol Atau keyboard ya C sama P Nah C sama P itu nanti akan muncul Berapa pilihan Tapi pilih aja yang sini CP copy Kemudian kita klik Kita arahkan ke titik Yang mau dibuat untuk Apa ya istilahnya itu titik geser lah Titik geser Nah kita klik aja Musola itu saya kasih ukuran 350 Kali 2 meter Nah jadi Saya tinggal Geser Sejarak 2 meter Atau langsung kita klik aja Atau kita tuliskan Ya 200 Oke Nah Kemudian saya pengen membuat kamar ya Jadi setelah Setelah disini itu adalah Kamar Kemudian musola Terus kamar lagi Nah kamar lagi seukuran 350 Jadi Setelah kita Membuat 200 Kita tambahkan 350 Berarti adalah 550 Oke Setelah selesai kita Tekan tombol escape Nah seperti Cara yang tadi itu Kita lengkapi Garisnya Kita buat garis lagi Ya Kita klik disini Terus Klik disini Dan klik disini Kita escape Nah Nah satu Sisi Rumah mineralis Sudah kita buat Yang pertama adalah Kamar Musola Dan kamar Nah kita Lengkapi Gambar Informasi ukuran Nah kita Kita klik disini Kemudian Kita dekatkan Kita klik disini Terus kita geser Nah oke Demikian Nah untuk Yang sama ini bisa kita copy juga Ukuran Ukuran ini bisa kita copy Kemudian kita tekan CP Itu ya Kemudian enter Kemudian Titik yang mau jadikan Penggeseran pengkopian Kita klik Kemudian kita klik disini Oke Escape Baik teman-teman semuanya disini kelihatan Agak kurang lurus ya Jadi Garis Bantu ukurnya Itu agak kurang lurus Kita Kita betulkan Kita zoom Agar lurus Kita klik Kemudian disini Ada titik nih Nah ini ada titik Satu dua Gitu ya Kita klik Nah kemudian kita geser ke sini Kita zoom Kita geser sampai Lah Bener-bener lurus Nah ini cara mudah Meluruskan Garis Atau linier Garis ukur lah Garis ukur Agar bisa lurus Kita escape Sekarang kita Kita membuat Ruang keluarga Ruang keluarga disini Saya mau kasih Jaraknya adalah 4 meter Atau 3 meter lah 3 meter 3 meter setengah Kita buat sama aja disini ya Dari garis ini 3 meter setengah Nah Kita klik Copy Kita ketik Kita enter Kita klik Titik gesernya Oke Jangan sampai di klik dulu ya Langsung aja ditulis 350 Gitu Oke Sudah ketemu lah Ini sudah tercopy Gambar Gambar sudah tercopy Kemudian Saya mau bikin Dapur Seukuran Oh ini kita Exit dulu Yang kemudian Kita bikin Dapur Dapur kita Buat Ukuran 3 meter Gitu ya 3 meter Kita tekan CP Enter Kita klik Titik geser Kita klik Atau kita ketik 300 Oke Kita escape Atau enter Kita lengkapi garisnya Line Seperti ini Nah Oke Kita escape Kita lihat lagi Projectnya Seperti apa Nah Ini dapur Sudah Kamar tidur 2 Sudah Ini sudah Berarti ya Ini sudah Kemudian Saya ingin Bikin Toilet Toiletnya Ada 2 Toilet Kamar Salah satu Kamar itu Ada toiletnya Kemudian sama satu Toilet umum Istilahnya itu Jadi posisinya Di tengah Yang dikatakan Umum ini Bisa saja Dipakai oleh Tamu Oke Kita buat Toilet Kamar dulu Toiletnya Saya ingin Tempatkan Di sini Nah Di sini Kita buat Garis Oke Kita klik Kemudian kita Geser ke kanan Kita ketikan 200 Saya ingin membuat Toilet Ukuran 200 Kita oke Kemudian 200 Kali 200 Ya tadi itu Ah Demikian Kita escape Oke Oke Gambar sudah Selesai Itu toilet Sedangkan Toilet Umumnya Oh iya Toilet yang kedua Nanti 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 aja Kita lihat situasi Ukuran Ruangannya dulu Biar Clear dulu Selanjutnya Kita kasih nama aja Biar kita gak lupa Ya Kadang-kadang Ini ruangan apa Ini ruangan nama Ruangan apa Itu kadang-kadang Saya sendiri juga lupa Jadi kita Kita kasih nama Ya Kita pilih Tombol yang disini adalah Text Tapi saya Lebih senang yang Single Jadi Bisa di klik Teman-teman semuanya Kalau pengen Membuat Dua text yang berbeda Salah satunya ya Itu di klik yang Anak panah Ini ya Ada segitiga ke bawah Di klik Kemudian ada muncul Pilihan Single line Atau multi line Saya lebih senang yang Single line Kita klik disini Kemudian kita ketik Misalkan kamar tidur Oke Kita klik bebas Kita escape Nah ini tulisannya Ternyata agak kegebian Textnya 130 Ya ini bisa kita ubah Textnya disini Di Kolom Text height Text height Itu kita ketik aja 18 misalkan Kalau kurang besar ya 22 misalkan Oke Cukup Kita Geser ke tengah Ya ini Titik ini Kita geser Agak Biar center dan rapi Kemudian kita Kita copy Kita copy Nah kesini Kamar tidur Kita copy kesini Nah oke Kita copy kesini Kemudian kita copy kesini Nah oke kita escape Kemudian kita rubah Nah disini kita tulis Musholla Misalkan Oke Kemudian disini kita Double click lagi Itu dapur Nah kemudian disini juga Kita tulis Kita ganti Toilet Oke Sekarang kita luruskan Nah kita luruskan Kita geser Oke Kita lepas Kita zoom Oh ya disini kita tambah tulisan lagi Kita ambil copy Copy Kemudian disini kita tulis Kita double click Ruang keluarga Oke Kita escape Kita geser lah ya Biar agak Rapi Indah Nah sekarang Amartin itu sudah Toilet sudah Kita bikin lagi Yang namanya Ruang tamu Eh ruang Ruang keluarga juga sudah Tinggal ruang tamu Oke Ruang tamu dan teras Kita ambil garis Kemudian kita ambil dari sini aja Kemudian kita Arahkan kesini Ya biar Lurus Nah Kemudian kita klik Oke Terus kita Arahkan kesini Ke atas Tarik ke atas Oke Oke ruang tamu Saya mau Ukuran Saya kasih ukuran berapa ya Ini Panjang garisnya Adalah 5 meter Jadi ruang tamunya Saya mau bikin 400 meter Oh 400 meter 4 meter ya Jadi kita buat Garis lagi Kita escape dulu Kita buat Disini Garis Pembatas ya Kemudian kita Ketik 400 Kemudian kita Klik Nah kita luruskan aja Lewat sini nih Oke Klik Oke Kita escape Nah ruang keluarganya Malah Ke bawah ya Kelihatan Kita geser lagi Pulisan Ruang keluarga Oke teman-teman semuanya Tinggal kita Kasih keterangan Pulisan Disini Aduh maaf Kepencet Kepencet Tombol F1 Kita close aja Disini Kita escape Disini kita ganti Ruang tamu Oke Escape Ruang tamu Ruang tamunya Disini mungkin terlalu lebar ya Ini teman-teman semuanya Jadi dari ruang tamu Ke ruang keluarga Ini jalan terlalu lebar Jadi Sekalian saya mau Tambah pembatas Kasih pembatas disini Ya sekitar 80 Oke escape 80 sudah Saya kira cukup Tapi kita lihat aja jaraknya berapa ini Jaraknya Kita Nah Jadi Darak lebar Ruang tamu Ke ruang keluarga Adalah 120 Atau 1,2 meter Gitu Escape Oke sekarang Saya pengen membuat Toilet umum Toilet umum Toilet umum Ini Saya mau Taruh di Dimana ya Oh disini aja Disini Ini Sudah kelihatan Oh tamunya mungkin Kita Ini kita luruskan aja ya Kita luruskan Pakai garis disini Oke Nah ya Toiletnya biar cukup Mungkin kita klik disini Kita geser Kita ambil 2 meter Terus Kita geser Ke atas Kita klik Jadi toilet itu Ukuran 2 meter Kali 2 meter Nah itu sudah cukup luas Untuk toilet Kita copy lagi Tulisan toilet Kita copy Kita taruh disini Oke kita Escape Oke teman-teman semuanya Kita lihat dulu Projeknya Yang pertama adalah Ruang tamu Sudah Teras Oke tinggal Teras Terasnya yang belum Terasnya kita ambil Dari sini nih Kita mulai dari sini Ya garis Kita buat garis Kemudian kita dekatkan Sampai muncul Garis hijau Kita ketik Terasnya aja Misalkan saya kasih 2 meter 2 meter Kita ketik 200 Oke Kemudian Kita dekatkan Kesini Karena Seukuran ruang tamu Kita klik Terus kita klik Ke atas Oh iya ini Tadi gak ada Jadi kita tambahkan lagi garis Oke Oke teman-teman semuanya Projek sudah semakin Lengkap ini Untuk mengezoom Teman-teman juga bisa pakai scroll Yang ada Dreamwash Ada scroll dorong Scroll geser Tarik Gitu ya Oh iya yang di atas ini belum lengkap Garis bantu ukurnya Kita buat garis bantu ukur Linear Kita Arahkan ke sini Dan kita klik Kita arahkan ke sini Kita klik Terus kita Lepas di sini Oke Selanjutnya Kita Berliner lagi Kita klik sini Klik di sini Gak di klik ya Disentuhkan aja Baru kalau sudah mempunyai titik yang pas Baru di klik Kita klik Kita klik Seperti ini Ini ada sedikit Salah klik Jelasnya Ini seharusnya Ini 300 ya Kita Ini gak pas Jadi Titik ini kita gak pas Oke Kita sesuaikan lagi Kita klik Sekarang sudah pas 300 Yang kedua Selanjutnya Gak tau yang keberapa ini Yang saja kita luruskan Nah kita klik Kita geser sini Kesini Oke Kita escape Yang sini juga demikian Oke kita klik Kita geser Oke project sudah semakin lengkap Kita lihat lagi Yang belum adalah Taman Taman itu sebenarnya otomatis ya Taman menggunakan sisa lahan dari bangunan Itu kita bisa Bisa membuat taman Kita kasih Keterangan taman ya Sekarang Kita copy tulisan dari ini Kita tekan CP Terus kita klik Kita klik Disini Terus escape Disini kita rubah Double click Kita ketik Taman depan Misalkan Oke Kita Escape Oke Kemudian ini kita Kasih tulisan juga Disini Ini Teras Misalkan Oke kita escape Kita luruskan Lihat project lagi Projectnya Yang belum sekarang Adalah Toilet sudah Dapur sudah Garasi mobil dan garasi motor Nah Garasi mobil dan garasi motor Itu bisa kita taruh disini nih Jadi misalkan Garasi motor Taruh dimana ya Ini Oke kita taruh garis Garasi Ini kita mulai-mulai dari sini aja Dari titik sini Ini garasi Panjangnya kita sesuaikan Dengan panjang mobil Yang diinginkan Kita copy Kalau mobilnya Innova Biasanya panjang Fortuner itu panjang 5 meter lah Cukup 5 meter Oke teman-teman semuanya Kita kasih keterangan Kita copykan dari sini Ini adalah Garasi Garasi Mobil Plus Motor Oke kita klik bebas Kita escape Oke kita luruskan Kita buat Garis Bantu untuk ukurannya Kita klik Disini Kemudian kita dekatkan disini Kemudian kita klik disini Kita geser Oke Sekarang kita luruskan Kita luruskan Oke Kita unzoom Selanjutnya kita kasih disini Ini ada taman depan Seharusnya disini ada taman belakang Kita copykan aja Oke kita edit tulisannya Taman belakang Taman belakang ini bisa berfungsi untuk Penempatan septic tank Atau mungkin Sumur Atau sumur bor Atau sumur gali Atau apa gitu Bisa kita taruh disini Tapi yang jelas Kalau Disini kita tempatkan Sumur bor Atau sumur Yang jelas septic tanknya Itu agak jauh Sesuai standar Kesehatan Oke teman-teman semuanya Ini Gambar denah rumah minimanya sudah Tapi kita belum tahu Ini lewatnya lewat mana Jadi lewat kanan Atau lewat kiri Kita buat Kita enggak banyak Karena garasi mobil ada disini Kita buat Jalan masuknya adalah Sebelah kanan Oke Ini kita geser Kita arahkan kesini Oke kita Geser seukuran Garasi mobilnya Ini ukurannya adalah 4 meter Mas Cukup luas sekali Jadi mobil bisa masuk Langsung masuk Tanpa hambatan Kita buat Pembatas Antara taman Dan Airport Disini bisa Ditambahkan Airport Kita buat garis Disini Oke Kemudian Terasnya Teras itu Biasanya ada Ada Anak tangga Anak tangga ini diselesaikan Dengan Ketinggian lantai Kita buat Anak tangga Nah ini Garis disini Kita copy Kita copy Kemudian kita klik disini Saya memakai Setiap tangga itu Saya sesuaikan Seukuran kaki Biasanya itu 30 ya 30 cm Kita klik disini Kemudian kita copy lagi Disini Kita ketik 60 Jadi perkelipatan 30 Sesuai ketinggian lantai Saya biasanya Senang lantai itu Ketinggiannya adalah 60 Dari tanah Nah titik nolnya Titik nolnya adalah 60 Oke Jadi cukup disini Ini Ini adalah Titik 20 cm Ini 40 cm Yang Selanjutnya adalah 60 cm Atau ketinggian 60 itu sendiri Oke teman-teman semuanya Saya kira Sudah cukup dulu Saya membagi Tips Tutorial AutoCAD Ya Membuat rumah minimalis Tapi ini sifatnya Masih dasar sekali Jadi Nanti di video Saya selanjutnya Kita akan bahas Membuat Gambar Kita lengkapi gambar ini Dengan Embo Terus kemudian Dan macam-macam dah Saya bingung Mungkin ini salah nanti ya Kedepan juga akan ada Tiga dimensinya Nah ini Tiga dimensinya Nanti akan saya share juga Untuk teman-teman semuanya Tapi yang jelas Pada tutor kali ini Saya Ucapkan terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Channel saya Mudah-mudahan ilmu ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk yang Belum subscribe Silahkan subscribe Biar Tahu Biar tahu Video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa juga Waduh jangan lupa Lupa semua ya Memang teman-teman Saling lupa ya Ditekan tombol loncengnya Jadi apabila ada Video-video terbaru dari saya Akan ada notifikasi Untuk teman-teman semuanya Dari saya Jumari Youtube channel Masjum.com Sampai jumpa Dan selamat berkarya Sampai jumpa